Intro Selama ini kalau orang syariat misalnya Orang syariat itu kalau ada orang mati Insya Allah gak ruhin mati Itu cara menghakikatkan salah desa Orang mati itu gak ada Ilmu khakiat dan orang mati itu gak ada Ruh ini terseksa di alam fisik Jadi ruh-ruh ini terseksa di alam fisik Karena ketemuan yang jahatnya ruhnya Terseksa itu Akhirnya pemangannya untuk kerja piring Jepong Terseksa roti Asal roti memangnya terseksa Misalnya pemangannya Udu pidato orang jam barangnya Terseksa 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 Artinya waras secara akademi Karena ada referensi Ada marojek Waras secara hakikat Kulonu mau merasakan Sampai ada ilmu khakiat Artinya saya juga mengalami ilmu khakiat Biar merasakan ilmu khakiat Tapi ilmu khakiat itu bisa dilogikakan Sebelum sampai secara musyahada Paling gak bisa sampai secara logikanya Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang Itu kan punya ruh Dan ruh itu tidak makhluk Ruh itu tidak makhluk Ketika ruh itu diletakkan di jasad Dia itu tersiksa Karena ketika dia ke jasad fisik Namanya mengalami keterpisahan Dengan yang abadi Ini yang jasad fisik tersiksa Karena dia harus di alam yang kasat masa Alam mulki Tersiksa Ketika dia tersiksa Semelok ruhin Akhirnya makan Akhirnya lesu makan Pacol ruh itu tidak butuh makan Perlu dicakat ruh itu tidak butuh Yurah butuh gunung kisul barang Yurah butuh rapi Yurah butuh butuh sinta Yurah butuh pekatan Yurah butuh macam-macam Paham Tapi karena dia nemplek jasad Yang butuh maangan Butuh rabi Butuh wedoan Macam-macam Akhir ruh tersiksa Suatu saat Kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati Ini dalam bahasa manusia mati Ini kakekatnya ruh itu tidak mati Dia kembali ke habitatnya Ini disebut inna lillah Kita ini dari awal ya dengan Allah Wa inna ilaihi juga kemudian Dan nanti kita pasti kembali ke Allah Dan itu diakini betul Orang wah jadi wujud Jadi kalau ruh mati itu ya tidak ada mati Terus sekarang itu kembali Kembali Karena sudah lama mengalami keterpisahan Mengalami fisik-fisik Ada yang ada kerja Ada yang ada yang ada Ada yang ada yang ada Ada yang 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 ada Ini adalah yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Tersiksa 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 Jalaluddin Rumi Yang otentik di kitab-kitab begitu Ketika beliau mau meninggal Muridya nangis Jalaluddin Rumi Kamu jangan nangisi saya Saya ini mau besta Saya ini mau besta perkawinan Kamu tidak merasakan penyesalan saya Saya ini lama menyesal Karena harus hidup bersama kamu Ruh saya ini terseksa Karena mengalami alam yang rusak Yang panah Alam yang panah Harusnya ruh saya itu Di alam abadi bukan di sini Maka jangan tangisi kematian saya Kematian saya adalah kembali nyaruh ke habitatnya Semenjak itu kematian dianggap malam berkah Perkah Perkahwinan Karena itu kembali Alhasil Ini adalah ilmu tasawwub Bahasa Arab Jadi ini wahdadi wujud Kena Jawa Yogyosolo Keadaan ini Jadi ini manung galing ke Allah Jadi ini rawanku itu Rukin Jadi Mereka sujud Itu sampai hilang Jadi seksinya Seorang Teori ini Jadi Rugi Ini Ketika 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 Mereka Tuhan 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 mereka, mereka harus berusaha jika jika Panggilan berusaha, mereka juga masih berusaha mereka bukan Kurumat dan dia Secondary Litem saya pernah berusaha berusaha menurut saya berusaha berusaha karena mereka tidak berusaha dengan saya Kurumat sebaliknya saya akan berusaha berusaha, mereka tidak berusaha berusaha saya adalah adalah yang berusaha 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 berusaha, saya semua akan berusaha berdebat yang milih matah ini orang yang cerita orang Yahudi adalah keputusan Nabi orang yang harus diputuskan Nabi tidak tenang keputusannya dalam sengketa sengketa duniawi kalau aku tahu kalau ya Ali ya Ali, aku mau soal dengan Nabi Muhammad kalau keputusan Nabi Muhammad sampai Ali, kalau keputusan persiskan Nabi kalau Nabi Muhammad, aku mau kalau mau keputusan, aku mau keputusan sempurna keputusan, aku harus dari arah ini jadi dia melebut saya di sini, mereka berdoa melihat ini, mereka berdoa itu dari arah yang terjadi karena kita sempurna mantan kalau mantan intelektual atau intelektual, itu kan bisa kita tidak percaya Nabi bukanlah dari alih, tidak percaya ngomong-ngomong juga ini orang pinter pak iyai sandri ini pacar ya wajar nyanyi selesa besok berapa hahaha waruh peter malah gini talinya sebagai seorang sahabat menan satu sepertinya botol belah pelaturan ini pahamai kehormatan bukanlah mengemen Bikioi pinter temen-temen itu gemen itu biasa ada sarih itu saja di mana topi generate pakaran tersinggung untuk santri nakal tersinggung sehingga kayak Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya siapa masuk betul karena masuk atal betapa tidak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu perjalanan apa? perjalanan roh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah nah kemudian sekarang saya menak tanya misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyayalan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya? sekarang artinya wa mahmati itu apa? kematian engsun kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lilah hirobil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta malah kadis bilal ditapok ya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal keseneng badan nalpal akhibah muhammadan wa khisbah kalau nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang menempuh ilmu khakiat tapi ilmu khakiat kayak ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalaluddin Rumi diakini para wali-wali wajatil wujud dulu saya Hussein Sinten al-hal itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa syariat sebab itu wali songo oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rupiah Wawu jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakiat harus dikawal apa syariat kalau saya balik contoh paling gampang buat pisang orang namanya gedang kulitnya tetap dibuat tapi kalau mau gedang dari awal rasidu dari gedang paham ya meskipun apa yang dipanggil dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa apa kekeringan bosok rasidu dari pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat yang pintar kapdus sunan budul kapdus sunan budul dan itu kan tidak ada syariat itu dua orang mesti rusak itu paling gampang masalah pornografi porno aksi jadi sebenarnya dia ngomongin ini saya ngakak-ngakak dari pengiran beristol saya ngomongin pengiran roh-roh-roh tetap menggunakan kalau yang paling penting itu nazror kenapa pengiran barang pengiran tetap beristol nyatanya si jenar itu mau mulang ya coba kelambinan nah yang ini kenapa ini ada yang sampai jenar pun aku yang percaya kelambinan berubah rosa apa? kelambinan tetapi teori rosa kelambinan itu jenggo tenang, malah ini nafas jauh irisan aliran sesat, kiri utama kira kelambinan tenang nah rupak dong lho ini senang cerita ini pentingnya ngaji, jadi sampai ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wahdatin, kemudian nah terus kita-kita ini ya kita-kita ini kan orang syariat memang kalau manung syariat itu lagi kok sampaian-sampaian, visi mesti rakramat kemudian ini ada di dua yang bingung orang syariat itu apa? di tengok buju, di tengok tonggok di pengaruh menurun macam orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas malah ini kiai-kiai pegang aku ketemu kiai-kiai yang setengah jahat aku pergi, mereka bisa nebak hati ini ini meriang, yang kiai ratau sholat keramat padahal ngambungan uang semuanya sholat pas waku, kok mau ratau keramat kalau ngapin buah, utang-tangga ini keramat apaan ini? yang kalau ngawar ngawur, suang-suang pirang meriang, kalau di syariat ngadepi yang kagetan, apa? kalau lain, saya juga pilih yang kiai-kiai yang di dunia sampai ke dunia, kiai-kiai yang di dunia bahaya sekali, bagi perjalanan agar saya sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat terkenal slo, slo, terkenal keramat di jual duga di kiai hakikat karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap konten simak cara pandangnya mesti sama kalau nanti ketemu murid GRnya yang ikut aliran Siti Jenar dia ada sholat apa hidup di satu tempat gitu padahal dia bisa baca dia dulu pernah sama-sama di Mekah pernah diirak ini ya meresahkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ketemu bertahpangnya Hai jenis harus bahagian rosenengkut berata arah ini bukan Sapa gedeh sama wawon kalau rosa kenal jenis kan gedeh naleng dan tinggi dulu gedeh sama wawon lalu pernah ngajarin ajaran ya saya lalu gedeh neng dunia tante ini mutu raturung nanti mati ini lalu gedeh 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 Hai hijabkan beliau tersebut sampai ada orang hakikat orang nanti mati bareng ya mati bisa ikhiku selesai nanti bisa ikhiku bodoh-bodoh bisa mati bisa ikhikis bodoh-bodoh bisa bisa bodoh kabeh nanti orang-orang hakikat itu kan tersama semua nama sama-sama tadi makanya itu tadi pulau baleni maliki logika hakikat itu begitu ya roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita kemudian roh karena ikut alam fisik alam jasad roh ngalami yang kita alami ya ketika roh ngalami yang kita alami dia tersiksa nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang yang memenjara ini dia seneng terus kembali ke Tuhan ini disebut inna alillahu wa inna ilayhi nah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat gak ada gunanya sama sekali total bilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini nambungku agul-agulan gusti baduk polo tangguh suju tangan kulon di buktinya tangan eme serahono baduk eme serah mulai dari sisi jenar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu malah rasupan tuh ngomongannya sunan kali joko semangat sunan mata ini murko tambah omongannya gelo-gelo-gelo dinti tapi yang gak disadari sisi jenar ya itu tadi inti dari ilmu hakikat tuh kan tunduk sama kersane Tuhan kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau yang kari sementara wujudnya roh gak kamu yang kari toh wujudnya jasad ya bihiro datillah wabi masyiatillah wujudnya roh ya bih wujudit bih masyiatillah wairoh harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh siti jenar wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehendak kenapa kamu kehendak? berarti kamu mengingkari kehendak meneng siti jenar makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal lah siti jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu sehingga dia tersesat tersesat sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu gak perlu khayal begitu artinya hakikatnya jasad kita jenar jenar wujudnya karena kehendak juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin masyiatin begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini kanji nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang ukur jadi kanji nabi dia dolanan dia dolanan di sini tapi jari jemari ini nabi putus dia dolanan jadi nabi sendiri kadangnya sering mengajarkan hakikat halagi ila usbukun utmiyat wafi sabi lillahi malahi saya itu tidak terima fisik bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi nak kuih kuih sabi lillahi ayo kuih balik ini gak bisa dateng sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah seneng karena jasad kita ini kan ila sabi lillahi menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka sabi lillahi itu sudah menemukan formatnya kalau teori Tino harus menemukan formatnya makanya nabi ngerti kan ya itu sudah itu sudah ketemu formatnya ketika rohnya para syuha tidak nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi itu disebut dia tidak mati sesuai formasi awal yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal lalu itu nabi kadang pakai ilmu hakikat-hakikat begitu malah kalau balik matur kalau nunggis mulai umur selawet tahun aku saat ini tidak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya coro syariat kan berubat tapi coro hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen ngurit tak bila-bila ini ngantai anda atusan sudah jangan-jangan penting mati kutipang nguritku lanak ngonol apa tak bila-bila ini nanti atusan sudah jadi misalnya kita berubat ya mau ya secara nabi ini nabi kan berubat ya berubat pokoknya kita islam masih ini mudah berubat kadang-kadang orang paham sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat coba sekarang sampai pikir coba sekarang tidak pakai logika hakikat pakai logika syariat saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya saya punya aset tapi misalnya aku rugin pengaruh di masa depan misalnya aku rugin di duit 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat aku bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama risiko apa mereka 10 juta malah jelas sama risiko anak penting matiku dibangin 10 juta sekarang ini langsung sementara anak aku mari dibiayai 10 juta mesti mari 10 juta artinya tidak ada jaminan kalau berubat secara sisi ke depan lebih baik kisah malah tidak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh teori artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup tidak ada artinya semua itu tidak ada artinya berubat semuanya tidak ada artinya teori sehingga kalau kita tengah-tengah saja tengah-tengah kasus misalnya berubat separuh ngelakuin syariat tapi sebagai ulama sekret separuh ngelakuin apa jadi tetap buat ngarabat 100% tapi orang-orang berubat orang-orang yang tapi memang faktanya itu begitu orang berubat 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 tidak nah bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting kalau Syed Hamzah kalau Syed Hamzah menganggap waktunya raka rumah kalau teori Siti Jenar itu benar teori benar benar teorinya benar benar ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah bergerak dalam teori kakekat kan rohnya Syed Hamzah sudah dikhoasili tuyurin khudrin rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil jasad ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu jasad tidak diinfus disayat dioperasi orang 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 bisa bisa jasad itu gampang di dioperasi dibius saja terus tidak kerasa apalagi rohnya sudah diambil jasad ini bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ini saya berbentuk ketika jasad benar-benar tidak penting kemudian jasad yang saya diambilkan dicincang oleh wasi ketika rohnya sudah diambilkan Hamzah tidak merasakan berarti Syed Hamzah yang bui-bui wasi wasi cik bentuk ini gabus dicincang paham ini artinya ketika pandangan manusia ibad kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wasi wasi tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan saya malam wui-wui wasi cik goblok gabus di sincang tidak tidak mirip makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat tapi jangan katakan penemuannya Siti Jenar Siti Jenar terlambat sebelum itu ada Hussein Al-Hallah sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng jadi jangan katakan kampus-kampus itu berdapat Siti Jenar itu malah goblok meneng Siti Jenar itu teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak Nacara Kristen Nacara Islam ya balik ini pengeran antikan itu iya itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang tidak dibu gitu antikan iya tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang Masyubiah tapi sama sebetulnya teorinya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Zakaria dan Zakaria yang itu dicincang matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di hamil ini rumah nontonan benar untuk kendel mati paham maksudnya ini kalau ajari mati itu tidak problem ini kalau ini bersama paham kaitan ini semuanya sama kaitan sama apa ini nanti ujungnya sama dengan Lailah seterusnya misalnya Yahya kalian cintin Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi 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 hal malah ke pengeran ditanya ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau ketika dicincang enggak biarkan ini Yahya Zakaria dicincang aku itu ragu dari pengir sederung ini dicincang jasa itu tidak jadi ini berkasa belas begitu juga yang tafsir-tafsir kita lihat Wamaryama Sayyida Maryam yang istrinya Geron itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imroati Fir'on Asia Imroati Fir'on itu kan dihukum oleh Fir'on ketika mau ditumpahi batu besar itu Allah ketika di pengirian Ya Malekal Moti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Jakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya yang anggot teori ini malah goblok yang gabus ngobok di anggot teori ini malah berbalik yang goblok yang nincang apa ini ini yang mengiaskan saja orang dibiuh di saat saat tidak cross anak rohnya benar-benar tercabut terpisah terasannya tidak ini yang disebut wala tak lu limpa yuk talu bisa beli lain apa lah kemudian roh ini kemana roh itu sudah menyatu dengan kalimat tawqid mesti roh itu bersaksi la ilah il lah ini disebut alam alam roh ketika Allah tanya alas tu bi roh mesti mereka jawab nyan Allah karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keksistensi Tuhan Allah subhanahu buat paham ini sangat penting nah ketika kalimat tawqid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat tawqid mesti langsung untuk suara itu maksud Nabi mustai kinan biya kolbu mukhlison biya kolbu arti itu kolbu kan gak bisa memartikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbun itu apa jadi kolbun itu jantung tidak beda seperti liver tidak liver apa kabidun bahasa kolbun fikrun aklun itu sesuatu yang misteri nah roh ini kemudian dengan kalimat tawqid tidak menyatusi disebut mukhlison biya kolbu ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat tawqid nah kalau begitu pasti tidak karena tidak mungkin kalimat tawqid kalau dinrah dinrah ini masalah masalah hakikat orang tidak tahu petualangan hakikat orang sering bingung bakas duit bayar kredit hutang jatuh tempur orang mikir itu mbak siswa mikir pacaran santri santri mikir hakikat tapi hutang kredit kemurnia orang orang mati rosong jadi paham kalau jika ini tidak sebab itu jika pengirian selain roh itu seh. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan seh. Ini disebut kulir rohumin amri makanya Imam Ujali ngetikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh itu tidak kolku tapi amruh dan dalam tradisi Tuhan kolku dengan amruh itu beda. Tengginis Yuswalu disebut ala lahil kolku wal amruh. Jadi kolku itu jasad, amruh roh ala ini ngolawi tetap di Allah, alkolku tapi kolku pencipaan dan itu terkait jasad wal amruh. Rohh karena kulir roh, tidak minolki rohki tapi minam amrih kalau sudah amruh itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya amruh makanya kalau nanti ditanggerti makanya kalau nanti usul kalau kalau ulama yang rontok ngawur lah kalau kalau mantap disangkan jenis Nabi kalau yang paham jenis Nabi sama nakir termasuk jelas termasuk pulauh kalau tak angin-angin kalau karena sering moja abu yazid jelas Bistomi ketika petualangan yang alam malakut yang langit jelan-angin tak angin-angin ya tapi nanti alam roh mungkin sedang katanya nabi nanti ketemu Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Isa memang tidak ada masalah kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka syafah bisa ketemu Nabi Muhammad Nabi Isa karena alam roh tidak ada batas tidak ada batas waktu tidak ada batas apa-apa sudah melintasi ruang dan waktu alam fisik yang rukat kalau rukat buji di lu kalau nanti sering iso alam fisiku gampang kalau buah nanti sering iso paham ya karena alam roh itu mau melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India dia iman dari Nabi Muhammad perkaraannya sederhana Nabi Idris ya nabi tapi rumah satu orangnya bergantung cerita-cerita karena Nabi Idris itu ingin rukus warga orang-orang pengirahan di donon rokok ampun-ampun di donos warga perjadian ini pengirahan ini cerita dikitab-kitab puno syaratnya di tolis itu di dujasi belum mulai mau di dolanan wisata wisata tidak pasti wow ini wisata seperti mulai terus orang yang berusaha tinggal mesinnya seperti seben mati terus lalu bu karena ini wisata tadi di donos tapi seperti di dujasi mulai tidak kalau hasil nabi Idris tidak kali pengirahan sandalnya tidak kalsitok hahaha nanti malah nak kiai politik bodoh itu ya biasa, orang nabi atau bodoh di pengiran hahaha jadi ini kita ngomongin kitab ya maksudnya maksudnya kalau orang suka ada mikir sama mikir dunia, ada mikir ngomong yang tidak malah hasil akhirnya bareng istitoknya terus kejahat belakang bareng usmobu kita berjumpa kita berjumpa, kita berjumpa tapi nabi itu kita berjumpa dengan suaranya kalau perjajiannya kita berjumpa dengan suaranya aku rakyat nanti pilih nabi itu, nabi itu berjumpa dengan suaranya nanti itu kita berjumpa dengan suaranya hahaha hahaha waduh, itu hari terkena ya, nanti kita mongin nanti orang sufi di indian nabi itu surah nabi nabi itu bukan nabi Muhammad kalau kita berjumpa dengan suara kita berjumpa dengan suara kalau kita berjumpa dengan suara misalnya kita berjumpa dengan suara tidak mau melakuk-melakuk yang melakuk-melakuk di langit terus kalau kita berjumpa dengan suara karena mengerti alam ajaib kalau ini orang-orang itu tidak pemandangan yang bisa berjad bahwa saya sama setelah itu semuanya indah ya itu semuanya indah kan gara-gara aku biasa Ruhin, Ruh Mustafa Ruh Raja Jelajjel kemudian kalau orangnya gue ganteng-ganteng yang ada yang ada dari ayah-ayah itu aku menganggap kalau orangnya lebih indah tapi dari sekarang tapi tidak diwalik, nganggap teori orangnya itu ganteng-ganteng kalau orangnya itu wajar, orangnya itu wajar jadi orangnya bingung orangnya itu orang-orang itu bingung orang-orang itu juga, kadang-kadang sungguh antik juga ciptaannya artinya kalau mau posisiku kalau di alam langit, melakukan-melakukan bumi ya senang, mereka dianggap melakukan kemudian Nabi Muhammad ketika di alam malaku ditanggap, aku roh ajaibimulki aku roh ajaibimulki aku roh terus, zaman bumi ya roh, zaman langit karena misalnya malaikat penghuni langit itu dianggap prestasi harus melakukan-melakukan roh kue-kue artinya bagi mereka, yang daerah ini melakukan roh alam malakut ya roh kue-kue ini dianggap itu pada bagi orang-orang ini yang daerah ini melakukan dianggap alam malakut tapi kesimpulannya akan sama untuk aku adalah alam malakut yang kagum Allahu Akbar subhanallah aku adalah alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah jika Nabi Muhammad tenang aja yang alam malakut ya dianggap, insya Allah Akbar subhanallah yang bumi ya insya Allah Akbar subhanallah karena orang-orang mengerti aku gawah aku akan berada dianggap untuk nabi aku aku akan berada dianggap aku akan berada dianggap orang gampang ini 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 ingin mengerti orang-orang rukin gak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini paham ya dan itu Nabi Muhammad tetap bisa dan itu luar biasa paham ya umumnya orang kagum kalau ini halal yang besar Nabi Muhammad bawa sama semua itu yang dimaksud mulai dari hikam kefaat tadi lu bisa ini arah waha fikuli bagaimana saya anti sesuatu orang saya melihat Allah semua sesuatu saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu jadi misalnya aku roh Mustafa saya roh sengarang hikam lu Allah gaya Mustafa roh rukin Allah gaya rukin roh kifuat Allah gaya kifuat yang dikagumi itu Tuhan lah bentuk kagumannya sama misalnya sekarang begini Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua demoklat senyum itu tidak wajar orang dia duit dia cerbatan dia senyum wajar tapi ini aneh sekali orang gak punya apa-apa kalau bisa senyum jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi tinggi paham ya paham ya tingkat ajaibnya lebih tinggi paham ya dan itu tetap isya Allah Akbar subhanallah karena aku niru Nabi Muhammad roh kue isya Allah Akbar roh sengar Allah dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca dan aku lalu kalau aku lalu senyum model Abu Yajid Akses Komi model ditapak di pengeran ya Yajid aku serau suarga sampo mereka merokok sampo aku gak lalu senyum dia senyum berguna aku cipta ade jeneng merokok panas Abu Yajid gak panas menginan damal panas suarga api dia menginan gaya dia gak nanti gak maksud tapi ini pokoknya satu yang penting jeneng kan beliau sudah bersaksi betul kalau Allah makanya Nabi mengajari dengan cara syariat misalnya kita bangun tidur bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulkulillah kesti aku tangi turu ujung-ujungnya ini kerajaannya jeneng jeneng aku tangi turu kesti turu termasuk ayat kekuasaannya apa jeneng ini jari kan Nabi amsaina wa amsalmulku lillah wa asbahna wa asbahal mulkulillah jadi kan Nabi besok ini keseh ini pengeran suri ini keseh ini pengeran roh jibril ini keseh ini kekuasaannya pengeran roh rukhin ini keseh ini kekuasaannya sehingga ini rapro kehilangan sandal kalau Nabi itu oh rapro bodoh ini kita bisa kenapa Nabi itu mulai mereka sandal ditinggal bareng dikulai mereka ketemu ya ada cerita ini jadi ada fiksi ilmiah yang paling canggih kalau tidak fiksi kelasnya suarga di alam malam lu seru petualangan ini lu seru ratri mau nenek sihir paham ya kalau kalimat Tauhid sudah menyatu kayak Jakar Iqat Nabi Yajid Al-Bustam itu mesti daholal dan perlu kamu catat pertanyaan Nabi Zair itu pertanyaan bodoh orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Nabi orang yang melapatkan Tandai ilahi 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 janggal orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melapatkan kemudian dia berzina siri utama orang nyebut Allah wajilat kalau wajilat kulubu mau mengeret itu paham 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 berarti rata mulanya keluar rata telung paham paham berarti orang mu'men yang dikira wajilat dikira apa 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 paham paham mulanya ngasih ketemu lama orang 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 artinya ada kitabnya terus ada analisisnya terus ada marajeknya terus orisinil orisinil itu kalau orang nanti apal koran hati artinya ya warah seharian itu buat ini tenang buat ini tak harus dinikmat paham ya terus tidak tidak dikira wajilat puluh mulai apa alhamdulillah dan alhamdulillah Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.